Halo adik-adik yang lucu-lucu kembali lagi sama aja kalian kangen ga sama aku udah seminggu karena aku mah nge-review, review apapun dan aku ga nge-unboxing lagi sekarang waktu nya kita unboxing lagi mainan oke jangan lupa ya adik-adik kalo mau nonton aku ngamuk sih buat semuanya juga ya termasuknya jangan lupa di like comment dan subscribe thank you dan oke buat pertama kalinya aku nge-boxing mainan lagi buat kalian udah lama banget aku nge-boxing lagi kalian kangen ga maku? aku bener kangen sih sama kalian oke aku semangat banget buat unboxing ini love you pokoknya lebih buat kalian oke sip eeeh mari kita coba kita buka dulu kalian yang pertama ini ada tok tok ini ada abu oke kicap-kicap manis sama saus ya sayang-sayangku dan disini ada spring oke ini ada sosis dan disini ada poca-cola gak lupa lagi ini ada oven sayang-sayangku ini bisa buka ini aduh jatuh maaf kesalahan saya hehehe disini ada donat sama roti disini ada piring dan disini ada ayam ini ayam apa adik 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 ayam boiler dibuat disini pastinya ada ada peralatan kayak pisau sendok sama rambut oke kita akan ambil dua ini karena mengambil pemandangan dan selanjutnya kita unboxing mainan yang kedua oke yang kedua oke oke kita 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 kasih satu yuk 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 masu ini tadi bukan kerasa dikerasa ini wah ini enak kuat ini adik 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 gulok kelilingnya gulok dikadi gulok beda pisau maka kayak gini adik adik ini ada piring lagi ini ada apa ya centong apa sih apapaknya spatula kalian tau kan kristi krep tah spatula bukanya ini ada piring ini ada centong ya centong sayur terus ini ada piring lagi ini ada gampu selanjutnya ini ada tutup-tutup botol eh tutup-tutup botol eh pemuka tutup botol aduh selesai terus ya aku buka tutup botol ya adik adik oke terus disini ada penggorengan berserta tutupnya jadi kita tutup dulu ya oke selanjutnya disini ada wow wah susah banget ditanya oh aku lupa ternyata disolasi ban lupa maafin ya ini ada kulkas sayangku sayang-sayangku disini cuma satu pintu yang dua pintunya gak bisa kebuka gak tau gak ben udah oke aku taruh sini ya terus selanjutnya ini ada papan untuk memotong apapun mau sayuran mau itu ayam atau apa ini ayamnya dari itu dan ini pisau selanjutnya kita buka oh langsung luar dong ini ada panci ini ada seringan bukan seringan ya kalau seringan itu makna roto ini ada sawi terus abis itu ini ada kompor paling tepat buat masak kalau makna kompor makanan gak akan matang oke gimana tuh sekarang kita taruh dulu di bawah ini penampak-penampakannya yang kurang oke adikanya oke sekarang aku udah unboxing semuanya adik-adik sekarang kita let's play kita bermain sama kaji nah sekarang kaji mau masak-masakan sama kalian oke sekarang kita masak masak dudididam buat kalian lagu buat adik-adik yang sekarang harus tau lagu dudididam itu saya makan apa ayam oke gitu ya sekarang aku mau masak ayam aja oke ini pengorengannya udah aku taruh di kompor terus aku nyalain dulu dimana-mana harus tinggalin dulu biar maten ayamnya oke bukaan kita nyalain sekarang waktunya kita potong-potong ayamnya buat digoreng karena kalau ayamnya gede masih mau ditelan langsung ya nah kita potong ayam-ayamnya irisin nah udah kita potong kita masukin ke dalam wajan atau pengorengan nah udah kita goreng terus kita tunggu tuh sampai mateng biar enak dimakannya pakai nasi biar kagak lapar oke nah disini aku mau nanya nih sama adik-adik ya kalian suka yang mana? suka yang split? aku yang Coca-Cola kalau aku pribadi aku lebih suka lebih suka ini kalau kalian suka yang mana? kalian jangan lupa komen ya kalian lebih suka yang mana daripada ini aku pengen tau kalian jawabannya apa kalian aja sama kayak aku gitu nah sekarang masakannya aduh sekarang masakannya udah mateng sekarang kita angkat dulu pelan-pelan kita angkat dulu terus kita masukin ayamnya ke dalam piring nah selanjutnya kita masukin dulu kumpurnya aku lupa harusnya masukin dulu kumpurnya maafin ya tuh sekarang pokoknya aku mau masak lagi aku mau masak apa ya hmmm oke kita masak sosis goreng siapa yang suka sosis? pasti adik-adik suka banget dia jajan sosis lagi sosis kentang oke siap sekarang kita masak sosis nah ini sosisnya sekarang sosisnya kita kupas dulu kalian tau kan plastiknya gak boleh dimakan gak baik kalau udah kita kupas plastiknya boleh kalian potong boleh panjang-panjang boleh bunga-bunga nanti ngebentuknya terserah kalian pokoknya kita potong-potong dulu sosis-sosisnya kalau udah dipotong nanti kita langsung masukin ke wajan di minyak yang panas ya sekarang kita nyaliin dulu kompurnya nah kita nyaliin kompurnya kita masukin ke dalam wajan yang panas aduh 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 nah sekarang udah keajin masak nih sosisnya sosisnya lagi digoreng sekarang kita tutup dulu beberapa menit ya karena sosis gak akan matang dalam waktu yang sangat jauh nah kita tunggu sampai 5 menit kayaknya udah belum udah ya udahlah udah ya pokoknya kita matiin dulu kompornya dimana-mana udah kita matiin udah buka sosisnya udah matang dan sekarang kita masukin sosisnya ke dalam piring ini good job sekarang kita mau bikin apa lagi hmm kompor ayam oke siapa yang suka kompor ayam kalau lembaran pasti kalian tau lah makanan kompor ayam nah sekarang aku masukin dulu ya sayurannya di dalam sini eh jatuh nah bentar ada gitu terus aku nyalain dulu kompornya kita masak dulu ayamnya kita rebus biar biar empuk biar bisa digigit sama kalian gitu terus kita masukin sedikit kecap kecap sama saus buat kalian yang suka pedas pakai saus hmm gitu nah ini kalian yang suka saus masukin ini sausnya terus buat kalian yang suka kecap masukin ini kecapnya terus abis itu kita aduk 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 kita aduk aduk udah kita aduk aduk hmm kita tutup dulu aja ya mau mateng ih maka tutup kayaknya ya udah sekarang kita angkat ini ayamnya yang udah mateng hmm gitu gila silati ya adik adik ya nah kita udah masukin sama sawi-sawinya sekarang aku punya roti tebak ini roti apa ada yang tau gak? ada yang tau gak? ada yang tau gak? kalau kalian jawab jawab dong kalian benar ih aduk 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 jatuh dong nah sekarang rotinya kita taris ini ini buat menutup mulut kita makan nah terus disini kalian donat dan roti ini tau gak kalian roti apa? roti coklat ya kalian lebih suka roti apa? roti rasa coklat strawberry atau buber kalian boleh tulis di kolom komentar aku yang di bawah ya biar aku tau waktu itu sekarang kalian rapat aku bacain ya kali aja kalian menang-benang lagi ya ya aku udah capek nih kayaknya ini udah masak-masak banyak banget sekarang gila aku mau makan makanan ini gimana? ya udah ya aku makan aja ya ini udah waktunya juga makan mana ya kita mau makan dan sosis kalian pasti suka sosis banget lah sosis, nugget, kentang hmm enak banget kan rasanya buat kalian udah cepet saji enak dimakan sekarang aku mau makan ah kayaknya enak banget kaya tadi sumpah buat turun-turun aku aku bakal makan kodok 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 roti pencuci murah-murah ini udah makan hmm hmm oke adik-adik ini ovennya aku mau pakai ini tuh caranya buat pemanggahan ayam jadi kita kalau bikin ayam bakar atau ayam panggang kita bisa setiap oven terus kita tutup di oven tunggu sampai matang nah kodok-kodok aduh kalian mau makan bisa pakai kecap bisa pakai saus bisa kalian campur dan enak banget jangan 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 lupa makan ya kalian jangan enak eh yang gajah tuh hmm sekarang aku mau makan ayam hmm 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 enak banget sekarang aku mau makan lagi ayamnya hmm mantap buat mainan yang aku makan tadi bukan untuk dimakannya nah selesai aku cuma bisa ucapin banyak banyak terima kasih dan jangan lupa buat kalian buat like komen dan subscribe terima kasih tadaaa 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 yang yang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton